Intro Halo selamat sore, saya dengan Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia Pada kesempatan ini saya berbincang-bincang dengan Bapak Yosef Renyut Selamat sore Pak Bapak, kalau boleh tahu Bapak pengusaha di bidang apa Pak? Saya berusaha di bidang penerangan jalan umum PT perusahaannya apa Pak? Perusahaannya namanya PT Honoris Industri Wah itu perusahaan yang lumayan cukup terkemuka juga ya Pak ya? Ya dulu pernah menjadi pabrik kamera Fuji Terus berkembang, berkembang dan sekarang terakhir memang karena kamera sudah tidak lagi dipakai Terutama kamera-kamera yang biasa ya, yang manual itu akhirnya berubah menjadi penerangan jalan umum Yaitu lampu-lampu LED yang sekarang banyak kita lihat di kota-kota Nah Indonesia sendiri adalah negara yang sedang banyak pengembangan di mana-mana ya Pak ya? Jadi sangat membutuhkan untuk lampunya mungkin lampu seperti apa yang lebih banyak untuk Indonesia ini Pak? Untuk teknologi ke depan memang yang sangat diperlukan adalah lampu jenis LED Kenapa? Sebab lampu LED itu pertama menghemat pemakaian listrik Daripada lampu yang sekarang ada Kedua dia dengan ramah lingkungan Dan yang ketiga bahwa karena sekarang sudah standar IPnya itu sudah sangat tinggi Sehingga kalau kita lihat dulu lampu-lampu yang ada di jalan itu Itu menjadi kotor karena laron bisa masuk, air hujan bisa masuk Sekarang sudah tidak bisa tidak lagi Dan kemudian sudah dilengkapi dengan yang dibilang smart system Smart system itu misalnya di satu tempat di mana ada lampu LED itu mati Dari tempat di mana kita punya basis itu, kita sudah tahu ada lampu yang mati Jadi tidak perlu lagi melakukan controlling kemana-mana Jadi begitu tahu lampu mati, langsung bisa ditukar dengan lampu yang baru Canggih sekali ya Pak Ya, hal yang lain adalah bahwa dengan smart system itu Kita bisa menyalakan pada waktunya dan kita bisa matikan juga pada waktunya dari sentral Untuk seluruh kota Seluruh kota Pak? Seluruh kota Seluruh kota, malah di jam-jam tertentu ketika sudah sepi, sudah banyak orang tidur Kita turunkan dia punya itu bisa Oh, kerudupannya Kerudupannya itu sehingga lebih menghemat lagi Lebih menghemat lagi ya Pak? Ya, oleh karena itu sekarang banyak yang memakai lampu penerangan jalan umum ini Yang LED dan mempunyai smart system Di pihak lain bisa juga kita tahu dari controlling di satu tempat bahwa ada pencurian listrik Apabila sistem komunikasinya itu ke jaringan Oh gitu ya? Ya, benar Pak Karena memang katanya dengan syarat akan pencurian listrik ya Pak Jadi dengan alat sistem ini tidak dapat? Ya, tapi tidak bisa karena kita tahu misalnya lampu yang kita pasang 40 Watt Tiba-tiba di situ penggunaan 80 Watt, kita tahu ada yang nyolong 40 Watt Karena sekarang kan banyak yang colong-colong listrik kan? Ya, ya Justru itu Banyak ya, mohon maaf, rumah-rumah liar itu kan kadang-kadang nyolong dari jalan Ya, betul-betul Pak Nyolong dari jalan Nah, ini juga bisa dikontrol Dengan cara Jadi smart system ya Pak Smart system, jadi lampu LED untuk penerangan jalan umum memakai smart system Sekarang Fasilitasi itu sudah ada Dan Hori Lampu Hori itu yang sekarang ini menjadi pionir untuk Lampu-lampu itu Memang sudah ada merek-merek lain lagi sekarang Tapi Hori juga Termasuk salah satu di dalamnya Semoga lampu-lampu Hori lebih banyak digunakan di masyarakat kita semua ya Pak Baik ya Dan thank you untuk penjelasan tentang smart system untuk penerangannya itu Sehingga kita memperoleh pendidikan tentang lampu yang terbaru ya Ya, lampu terbaru, hemat energi, ramah lingkungan, long life Dan juga selain itu kita juga menyiapkan yang memakai solar system Solar cell Jadi yang di daerah-daerah dimana tidak ada jaringan PLN Kan pakai lampu seperti itu Ya, sering lihat tuh yang ada kapaknya itu di jalanan Cuman teknologi baru sekarang Baterainya sudah di lampu Solar cellnya ada di lampu Jadi satu paket Jadi tidak seperti yang lalu Baterainya itu menggantung di tiang Itu memudahkan orang mencuri Solar cellnya di luar tiang Nah, di luar tiang Itu tidak bagus dalam arsitektur kelihatan seperti itu Nah, segi arsitekturnya bagus sekali Karena semua dalam satu paket Dan itu juga bisa pakai smart system Bisa dikontrol dari kejauhan Yang mana yang mati Yang mana yang masih hidup Teknologinya bagus sekali Dan itu softwarenya semua kita ambil dari Cina Tetapi hardwarenya kita bikin di sini Untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia Bagus sekali Baiklah pak, terima kasih untuk penjelasannya Tentang smart system penerangan Indonesia ya pak Baiklah, terima kasih Semoga penjelasan Bincang-bincang kita Pada sore ini Bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih